Selamat datang di channel Auto Celebrity yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate Sebelum lanjut jangan lupa bantu like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami Presenter Ruben Onsu beberapa waktu lalu sempat dilarikan ke ruang Aisyu Namun tak lama Ruben pun dipindah ke ruang biasa Tadi malam masuk Aisyu, hari ini udah bisa pindah ke ruangan biasa Tutor Sarawenda dikutip dari YouTube The Onsu Pemili Minggu 5 Juni 2022 Lebih lanjut Sarawenda mengungkapkan kondisi suaminya yang menyebabkan Ruben harus masuk ke rumah sakit Ayah kemarin masuk rumah sakit biasanya kan aku cek darah rutin gitu tiap 3 bulan sekali Ternyata darahnya ayah rendah jadi harus masuk rumah sakit Dungkapnya Sebelum menjenguk Ruben di rumah sakit Sarawenda pun menyiapkan masakan dan ia berencana untuk mengajak anak-anaknya Yakni Talia dan Talia menjenguk Ruben Tak hanya itu Sarawenda juga sudah menyiapkan baju-baju untuk persiapan menginap di rumah sakit Menyemani Ruben Mau ajak anak-anak ke rumah sakit lihat ayah Enggak tahu dikasih nginep atau enggak sama ayah Kan ayah udah pindah ke kamar Wanita berusia 32 tahun tersebut mengatakan bahwa veteran peto sedang berada di Semarang lantaran harus cutit Onyo kemarin nangis pas aku kasih tau kan Soalnya dia udah di sana Dia di Semarang kan imbunya Dalam kesempatan tersebut Petri sulung Sarawenda dan Ruben Yaitu Talia Tengah menulis sebuah surat untuk Ruben Sesampainya di rumah sakit Talia pun langsung memberikan surat yang ia tulis untuk Ruben Yang tengah berbaring lemah diranjak Ini dari cici ucap Talia sembaring memberikan suratnya Namun Talia enggan membacakan surat tersebut lantaran tak ingin membuat Ruben nangis Sementara itu Ruben tak menyangka bahwa Sarawenda sudah membawa baju-baju untuk menemaninya menginap di rumah sakit Kita udah bawa baju udah bawa semuanya jelas Sarawenda Udah bawa baju mau nginep gitu Kata Ruben sedikit gagal Ruben mengatakan bahwa dirinya dilarikan ke rumah sakit setelah mengisi sebuah program Ruben mengaku saat itu ia seharusnya menuju ke Semarang bersama putranya Betran Beto Namun Ruben terpaksa berbohong kepada putranya yang akrab di sapa Onyo tersebut Enggak hanya Onyo Jadi Onyo gue suruh berangkat Jadi gue bohong ke Onyo Gue bilang Onyo berangkat ayah mau ada metin